Presiden Jokowi Dodo menyaksikan penyerahan pesawat Super Hercules TNI AU oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Saat momen itu, ada kejadian kala Jokowi dan Prabowo di dalam satu kokpit atau flight deck yang sama. Dalam kesempatan itu, Presiden terlihat langsung melakukan inspeksi pesawat yang baru dibeli dari pabrikan Amerika Serikat Lockheed Martin berjenis C-130J-30 Super Hercules A-1339. Presiden didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga terlihat duduk berdua di kursi pilot dan kopilot pesawat itu. Pada momen itu Presiden juga terlihat mengacungkan jempol bersama Prabowo. Dalam keterangannya selepas acara, Presiden Jokowi Dodo menyebut bahwa pesawat Super Hercules tersebut merupakan pesawat yang sangat canggih. Pesawat tersebut bisa digunakan untuk mengangkut pasukan maupun kargo dengan berat hingga 19,9 ton. Dengan daya angkut yang besar tersebut, Presiden menyebut bahwa pesawat Super Hercules bagus digunakan untuk berbagai jenis operasi. Selain itu, pesawat tersebut juga memiliki kemampuan terbang yang lama sehingga bisa digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pesawat Super Hercules yang diterima pada pagi ini merupakan satu dari lima pesawat yang telah dipesan oleh pemerintah. Empat pesawat lainnya akan diterima pada bulan Juni tahun 2023, Juli tahun 2023, Oktober tahun 2023, dan Januari tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa seluruh kegiatan perbaikan pesawat Super Hercules ini akan dilaksanakan di tanah air. Hal tersebut mencakup perbaikan dan overhaul berat seperti penggantian center wing box. 130 C-30 Super Hercules yang kita terima pada pagi hari ini. Pesawat yang sangat canggih, tadi saya sudah masuk, sudah dijelaskan, bisa mengangkut kalau pasukan yang pakai komplet dengan parasut, Artinya penerjun itu bisa mengangkut 98, tapi kalau hanya pasukan, bukan penerjun, bisa 128 pasukan. Dan bisa mengangkut 19,9 ton. Artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non-militer. Untuk bencana alam juga bisa. Bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat Super Hercules ini bisa terbang 11 jam. Yang kita pesan ada lima. Tadi Pak Menhan menyampaikan, hari ini datang satu, nanti Juni tambah satu lagi, Juli tambah satu lagi, Oktober tambah satu, Januari tahun depan tambah satu. Lima pesawat yang akan datang ke negara kita. Saya rasa itu. Pak, untuk pemenuhan minimum essential forces Indonesia kan tahun 2024, targetnya masih agak jauh, jadi baru 50 persenan ini di PENIAU. Apakah ada penempatan? Ya semuanya, semuanya disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Tapi kita ingin berusaha agar terpenuhi. Akan ada penempatan lagi? Akhir, pasti. Pasti, pasti. Pasti, pasti. Tahu Pak, Pak Menteri yang ngomong pasti, pasti. Dukungan Pak Menteri Pak Jokowi Dodo itu saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar. Terbesar. Tapi kita, beliau punya prioritas. Kita kemarin mengalami COVID yang sangat berbahaya. Jadi, prioritas beliau, kita utamakan perselamatan rakyat. Itu saya kira. Tahu untuk transfer teknologi dari pesawat serkulis ini apa saja Pak? Transfer teknologinya Pak? Transfer. Transfer teknologinya? Keunggulannya. Keunggulannya. Bukan transfer teknologinya Pak. Ini kita. Ya, MRO-nya, Maintenance Repair Overhaul, akan di Indonesia. Dilaksanakan. Sebagaimana pesawat yang kedua ini sudah dilaksanakan di Indonesia semua. Ini termasuk koko-koko berat. Pergantian apa itu? Central Wing Box. Central Wing Box ini sangat sulit. Pertama kali kita lakukan di Indonesia. Semuanya dilakukan oleh DMF. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.